Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjermasin kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi yang menyeret Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid. Dalam agenda penyampaian pembelaan, Abdul Wahid meminta keringanan hukuman dihadapan jaksa penutup umum dari KPK, Tito Zailani, dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjermasin, Yus Riansyah. Menyikapi permintaan keringanan hukuman, JPU KPK secara tegas menyatakan tetap pada tuntutannya yang menuntut 9 tahun penjara, denda 500 juta subsidiar 1 tahun, dan dikenakan uang pengganti sebesar 26 miliar rupiah. Apabila tidak bayar, maka hukumannya akan ditambah 6 tahun pidana penjara. Sementara itu Majelis Hakim mengumumkan jika putusan sidang akan disampaikan pada 15 Agustus 2022. Diketahui sebelumnya Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid terjerat OTT KPK di Amuntai beberapa waktu lalu. Akibat kasus korupsi itu ditengarai, negara mengalami kerugian mencapai 31 miliar rupiah.